Oke, ini siapa yang? Riel. Oke, Riel? Sudah, Cik. Kelihatan, Cik. Sudah dong, Riel. Welcome, Riel. Riel, duk senyum-senyum. Nama saya Riela La. Selanjutnya, kelas 1B4. Saya akan mengulas buku non-fiksi. Dikan judul, Pengantar Teknik dan Manajemen Industri. Yang pertama, identitas buku. Sudul, Pengantar Teknik dan Manajemen Industri. Penulis, Sritomo Bikjuno Sproto. Penerbit, Gunawidya, Surabaya. Tahun 2006, double buku 404 halaman, ditambah 22 halaman prakata dan daftar isi. Bahasa yang digunakan, bahasa Indonesia yang baku. Sampu buku, latar putih, hijau, dan hitam. Orientasi. Buku ini ditulis oleh Sritomo Bikjoso Subroto, seorang dosen senior jurusan teknik industri, Institut Teknologi 10 November atau ITS di Surabaya. Lahir pada 25 Oktober 1946 di Solo, berbagai jabatan pernah dipegang sebagai akademisi di bidang teknik industri dan manajemen industri. Penulis tercatat aktif sebagai anggota, maupun pengurus berbagai organisasi profisi, maupun sosial kemasyarakatan seperti Persatuan Isi New Indonesia atau PDI, Ikatan Serjana Teknik Industri dan Manajemen Industri atau ISTMI, dan lain-lain. Buku pengantar teknik dan manajemen industri yang diterbitkan untuk memberi wawasan pendekatan sistem di dalam menghadapi permasalahan industri yang begitu rumit dan kompleks. Buku ini ditulis oleh Sritomo Bikjoso Subroto, seorang lusin senior jurusan teknik industri. Lahir pada 25 Oktober 1946 di Solo. Buku ini terutama ditunjukkan bagi mahasiswa maupun orang yang lebih jauh menalami permasalahan-permasalahan dalam teknik industri atau industrial engineering, maupun manajemen produksi atau industri atau production atau industrial management. Buku pengantar dan teknik manajemen industri dibutuhkan di era pembangunan nasional seperti sekarang khususnya yang berlangsung di sektor industri, memerlukan pembuasaan mutlak terhadap teknologi industri yang pendak diaplikasikan, baik yang berupa perangkat geras atau hardware maupun perangkat lunak atau software. Selain itu, masih ada pula beberapa yang tidak kalah pentingnya, yaitu berupa penyiapan sumber daya manusia yang ada, organisasi kerja, dan informasi. Secanggih apapun tingkat teknologi industri yang dimiliki, tidak ada artinya tanpa didukung oleh kemampuan manajemen industri dalam pengelolaan, pengoperasian, perawatan, dan atau optimalisasi pemanfaatannya yang dapat diambil dan dipelajari dari buku pengantar teknik dan manajemen industri. Taksiran isi, buku pengantar teknik dan manajemen industri tersusun atas beberapa mata kuliah yang secara sederhana dengan contoh-contoh pengaplikasian pada setiap bab atau pembahasannya. Terdapat tabel-tabel dan gambar membuat penjelasan yang disampaikan lebih mudah dipahami. Terdapat pula skema dan alur pada penjelasan yang rumit agar mudah dipahami pembaca yang kurang mengerti dengan penulisan penjelasan yang panjang. Disertai dengan soal-soal latihan pada setiap bab membuat mahasiswa sendiri mengerjakan persoalan tersebut. Isi dari buku pengantar teknik dan manajemen industri meliputi berbagai bidang ruang lingkup teknik industri lengkap di dalam buku ini. Mulai dari dasar seperti ruang lingkup disiplin teknik industri menjelaskan secara disiplin teknik industri sampai berkembangan disiplin teknik industri teknik produksi mengenai berbagai macam proses produksi mengenai segala macam proses mulai dari teknik pembuatan produk biaya produksi hingga kelas klifikasi proses analisa dan metode pemilihan atau log dan lokasi industri pabrik tata letak fasilitas produksi dalam sebuah pabrik mengenai tata letak berdasarkan aliran produk proses atau posisi tetap perancangan tata cara dan pengukuran kerja mengenai sistem ekronomi organisasi industri dan kompensasi finansial analisa ekonomi untuk pengambilan keputusan dalam proses produksi mengenai siklus aliran uang hingga pengaruh nilai uang terhadap waktu pengandalian kualitas dan rehabilitasi produksi mengenai pengendalian kualitas hingga mutu terpadu terakhir perencanaan dan pengendalian produksi mengenai perencanaan agrerat hingga pengendalian persediaan serta memanajamin sebuah perusahaan yang baik semua pembahasan buku sudah cukup dalam penyampaian materi pada setiap pembahasan yang ada dalam setiap materi juga disertai contoh dari materi tersebut hingga lebih mudah penyerapan pembahasan tersebut terdapat pula gambar, tabul, bahkan skema yang mencukup materi atau isi yang dibahas sehingga mudah dipahami permasalahan dalam lingkung teknik industri beberapa pada buku sudah tersusun secara berimbang berdasarkan masing-masing permasalahan yang dibahas tidak terlalu singkat ataupun tidak terlalu rumit kesesuaian hubungan antar bab tidak terlalu terlihat karena dari bab satu ke bab yang lain membahas permasalahan yang berbeda tidak berlanjut atau bersambung karena disiplin teknik industri materinya cukup banyak tidak hanya satu bidang permasalahan dari keseluruhan tata organisasi gagasan sudah cukup baik gaya penulisian yang terungkap pada kualitas buku tersebut telah ditulis dengan bahasa akademik dan baku buku tersebut walaupun ditulis dengan bahasa yang baku namun tetap mudah dipahami oleh pembaca dari keseluruhan gaya penulis sudah baik buku pengantar teknik dan manajemen industri dapat memberikan sumbangan yang besar secara teoritis agak bahkan banyak contoh permasalahan yang dikulas menalam sedangkan sumbangan secara praktis kurang dikarenakan tidak terdapat langkah-langkah pengaplikasian pada software namun bukan berarti tidak ada sumbangan praktis salah sekali sumbangan praktis berupa contoh permasalahan pada kehidupan sehari-hari pada ruang lingkung industri jika dilihat dari buku pengantar teknik dan manajemen industri yang ada kemungkinan bahwa buku tersebut dapat mengunggul di buku yang lain sejenis kelumahan hanya pada pemberian soal-soal di akhir materi dan tidak diberikan pembahasan di akhir rangkuman dari keseluruhan ulasan buku yang telah dibuat bahwa buku pengantar teknik dan manajemen industri sangat menarik untuk dibaca karena banyak keunggulan buku serta kelengkapan isi buku yang ditawarkan isi buku yang ada membalas segala macam disiplin teknik industri mulai dari sejarah perkembangan hingga perencanaan dan pengendalian produksi ke dalam isi buku yang sangat baik tetap organisasi gagasan yang cukup baik gaya penulisan yang baik hingga keunggulan buku yang memberikan sumbangan baik praktis maupun teoretis terhadap pembaca namun kelemahan pada pemberian soal-soal di akhir materi tidak diberikan pembahasan di akhir saran untuk ulasan buku tersebut yaitu lebih cermat dan membaca agar tidak kesulitan dalam mengeluas sebuah buku terima kasih Riel akhiri dengan pesawat kertas keren terima kasih Riel